Halo guys, balik lagi bareng gue. Di video kali ini kembali kita akan melanjutkan perjalanan akun gue di server Oasis. Nah, ini adalah episode ke-9. Jadi buat kalian yang belum nonton episode 1-8 silahkan ditonton dulu biar nggak pusing langsung lompat di episode kali ini. Oke, di episode sebelumnya gue bilang gue akan ngejar atau nge-lanjutkan main quest gue. Sehingga, kalau kalian bisa lihat, gue udah nyampe di Noriskama Sylvia chapter 2 disini. Nge-kill Momon Obivalent Theory. Gue udah lawan Nars Briska juga, Boss Rush ini. Nah, masalahnya ini nge-kill 300 ini gue satu pun nggak bisa nge-kill. Karena ya CP gue mentok gitu nih. CP gue nggak bisa. CP-nya butuh 33,4. CP gue masih 30,9. Dan untuk story-story, gue udah nyelesaikan beberapa story. Di sini ada. Ini Vivorita Hamlet. Fiery. Ini belum bisa karena belum nyampe ininya syaratnya. Terus Awakened Watcher. Ini kalian bisa lihat ya di bagian kita ke sini dulu. Bagian story. Yang udah gue selesaiin itu biar kalian tahu ya. Fiery. Gue udah nyelesaikan Fiery. Ini juga Awakened Watcher udah gue selesai. Kok bisa bang? Ya kerjain pas udah nyampe main quest-nya. Nanti main quest itu udah otomatis selesai. Terus ini Everfrost. Nah, gue juga udah ngebuka Everfrost. Karena ini takutnya bakal lama nantinya. Jadi kalian bisa lihat Everfrost gue udah kebuka baru aja. Ini baru dikit. Belum kebuka apa-apa. Cuma nyelesaikan story doang. Jadi untuk story-nya udah. Sekarang tinggal klaim-klaim aja. Vivorita Hamlet. Fiery. Dan Fiery Mid Fashion. Nah, Fiery Mid Fashion ini belum bisa gue buka. Karena syaratnya itu harus... Bagaimana dia? Bagian outfit. Nah, ini nih. Harus nyelesaikan atau harus ngeblossom Fiery ke Layla. Jadi ini kan gue masih cheeky nih. Baru buka Fiery nih. Ini masih baby Fiery. Mau gak mau nanti kita akan blossom dia ke Layla gitu ya. Oke. Nah, nanti kita bahas itu. Sekarang kita lanjutkan. Fokus utama kita adalah Season Plus. Ini Awaken Bracelet udah. Di episode lalu udah gue liatin. Ini juga. Quest-quest ini udah. Udah. Nah, ini. Event Alialis Boss. Satu kali. Kita langsung gak saja. Nantinya di sini kita akan fokus ngejar si Season Pass lagi. Miss Season Pass ya. Kenapa Miss Season Pass? Karena Miss Season Pass itu memberikan kita hadiah yang sangat-sangat luar biasa banyak untuk menaikkan CP. Nah, di video kali ini juga gue akan mungkin awakening ACC. Karena udah bisa awaken ACC Chaos ya. Emang gak mau kita harus awaken. Jadi urutannya abis kemarin kita nge-enhance ini. Nanti kita awaken ini. Sekalian kalau ada silver kita enhance ya. Kita sambil naikin CP lah. Oke. Nanti kita selesaikanin dulu. Terus apalah dia. Nah, ini. Hasil dari menyelesaikan story. Apa namanya? Story. Eternal. Everfrost. Dapat BP guys. Ini baru. Baru-baru. Gue nge-record ini pas setelah selesai story tadi. Dan. Karena gue juga udah gak bisa grinding di main quest. Jadi mau gak mau kita harus naikin CP ya. Dan kalau mau naikin CP harus gue record. Biar kalian gak bingung gitu. Tiba-tiba kok bang? CPnya dari mana kok? Tiba-tiba gede. Nah. Dapat BP. 550 lumayan. Oke. Next adalah masuk valor hadum. Satu kali. Ingat hadum. Pastikan kalian masuk ke hadum. Bebas yang mana aja. Start aja. Ini. Kalau kalian mau selesaiin selesaiin ya menit. Kalau gue sih. Ah. Gak usah lah ya. Langsung keluar aja. Kalau kalian mau grinding wajib ya. Buat naikin knowledge. Cuma ini kita ngejar durasi guys. Eh. Mau kemana? Tiba-tiba manggilku udah. Bajal samet. Kurs Peret Island. Ini. Masuk sekali. Eh. Begini-begini guys. Kita harus ngejar si ini dulu. Season pas sampai mentok. Kita lihat dia butuh apa gitu. Baru nanti kita naikin CP ini. Ini gue udah mau full nih. Slot gue udah mau full. Udah banyak. Hadiah-hadiah yang bisa kita patuh untuk naikin CP ya. Kita mulai tadi di 3900 ya. Mari kita lihat setelah ini jadi berapa. Emang gue bisa 31.500 gitu. Oke. Target C31 tuh bahkan 32 lah. Kalau nyampe ya. Kita bisa mengejar. Btw gue di rank tadi malam itu gue di rank berapa ya. Tuh. 1900. 1900 itu. Udah viscount guys. Minimal kita berarti masuk top 1000 lah. Ya kalau mau masuk top 1000 mau gak mau. Konten ini harus jalan terus gitu ya. Dan itu mari kita lihat lah. Sehoki apa akun ini. Udah. Lanjut lagi. Next. Nah ini. First meeting itu main quest. Di North East Valen. Eh sama Sylvia. Yang juga main quest. Nah ini. Vivo Retta Hamlet. Yang udah gue jelasin tadi di awal. Udah gue selesaikan. Nah sekarang kita disuruh Path of Glory satu kali. Daripada sekali. Mending kita pakai. Soalnya gue punya banyak. Ada 13. Ada 23. Langsung aja kita. Pakai semua. 23 biji. Ke Path of Glory. Ini kita udah bisa di level 13 ya. Kita riff 12 aja turun. Gak apa-apa. Meskipun lebih tinggi. Tapi gak apa-apa. Kita turun aja ke 12 guys. Biar apa? Biar cepet. Nah untuk Path of Glory ini. Kalian udah tau lah harus ngapain kan. Yaudah gue cepetin aja kalau gitu. Atau gue cut aja. Sampai langsung selesai. Biar hemat durasi gitu. Oke. Nah ini udah stage terakhir. Harusnya udah tinggal di bom aja. Selesai. Bisa 5 bar. 3 bar. Dan mari kita lihat. Dapat apa aja. Multiplayer 23. Dapat segini. Oh 25 malah. Cuma dapat 7 biji guys. Gitu aja udah gak apa-apa lah ya. Nanti kita naikin emblem. Kita lanjut dulu. Oke. Next. Unchain ruins. Sekali 1. Coba aja yang ini aja. Card. Yang cepet-cepet aja. Sekali 1. Biar langsung mati ininya. Oke. Ini ada hadiah. Path of Glory. Oke. Claim. Sudah selesai. Cepet juga. Lanjut lagi. Gampang-gampang aja guys. Focus Season Plus dulu aja. Nih hadiahnya lumayan. Itu dapet ginian. Dapet ginian. Nah ini main quest. Terus ini story fiery. Yang udah gue jelasin. Gue selesain fire. Makanya kebuka fiery. Claim. Nah ini playtime. Bentar. Karena ini. Kita full ya. Kita masukin dulu ke tas. Ke isi berapa nih. Oke. 112 lumayan ya. Kita disuruh. Apa nih. Playtime ya. Main ya. Ini ke fiery. Oke. Playtime itu yang ini. Kalian bisa dari fierynya. Atau dari langsung ngeklik tadi. Ini. Activity. Terus playtime. Nah ini gak bisa playtime. Kenapa? Karena gue udah full ya. 200. Jadi kalau curiosity-nya 200 itu gak bisa playtime. Jadi kalian tinggal kurangin aja. Dengan ngomong. Disini. Nah. Nah udah kurang kan. Udah bisa langsung playtime. Ini kurang. Udah gak 200. Tentang fiery udah gue jelasin. Ambil aja yang 10 menit. Langsung selesaikan pakai 10 BP. Dan kita lanjut. Perjalanan ini. Nah. Terus fiery talk. Satu kali. Talk itu yang ini. Nah. Untuk talk ini. Kalian ambil yang warna merah ya. Ini. Disini kan ada few traits. Nah. Traits ini kalian ambil yang merah. Kreatif. Bol. Kalau gak ada. Kalian ambil yang biru. Relax. Atau anus. Ini udah gue jelasin. Udah ada videonya. Disini gak ada. Merah. Terkadangnya biru ambil relax. Tapi yang kalian fokusin di awal adalah yang merah ya. Buat apa merah bang? Ini kan gak ada sama sekali. Biru ini pun. Biru merah gak ada. Buat apa merah? Kita nanti ada yang namanya skill fiery. Disini belum kelihat. Oh ini ada deh. Nah. Di skill fiery ini. Ada yang namanya ini. Brock. Brock. BR. Blok. Black. Rock. Altar. Auto offering ini buat grinding gurung auto. Jadi kalian bisa gampang disini. Kalian minimal punya merah reso 1. Nah. Merah reso 1. Itu di 60 trait points. 60 trait points. Artinya. Total dari bold dan kreatif itu adalah 60. Jadi bisa boldnya 30. Kreatifnya 30. Atau boldnya 50. Ini 10. Yang penting. Totalnya adalah 60. Nah. Makanya trades yang utama atau awal-awal kalian kejar adalah yang merah. Kreatif sama bold. Mentokin ke. Carilah. Totalnya 60, 30, 30, atau 25, 35. Bebas intinya total trade-nya 60. Biar kalian bisa dapatkan auto grinding di altar gitu. Kalian bisa grinding di altar. Eh. Di gurun dengan gampang. Lanjut untuk boss rush 10 kali. Itu untuk fire ya. Kita lanjut dulu deh. Ini kita ngejar season plus dulu. Season plus. Season plus. Adalah kunci untuk CP kalian. Mengerikan. Oke. Sudah. Lanjut lagi. Climb reward 7. Climb reward 6. Lanjut dulu. Constellation 10 kali. Oh ini bisa nih. Prepare. Nanti tuh banyak CP tuh. Constellation. Boss rush. Wih banyak CP lagi tuh guys. Nanti next episode pasti CP gue udah gede. Karena pasti gue gak akan. Atau gue nanti liatin ya. Nantilah. Mungkin di episode ini deh. Berarti kalau misalnya gue boss rush di episode ini sama Constellation. Yang mau gak mau gue rekam. Eh gak mau. Gue skip aja. Jadi kalian tinggal liat nanti hasil ketika gue udah selesai mengerjakan boss rush sama Constellation-nya. Kita liat aja ya. Tergantung durasi nih. Kalau episode kali ini gak terlalu panjang ya. Berarti nanti gue kerjainnya di episode kali ini. Oke. Kita stop. 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 Udah selesai Constellation. Kita lanjut lagi. Season pass. Season pass. Season pass. Oke. Masih Noriska sama Sylvia. Udah selesai. Apa nih? Story. Legendary. Oh iya. Dreamworks gue lupa kerjain guys. Ini harus dikerjain nih. Yah. Yaudah. Gue kerjain ini dulu ya guys ya. Ini untuk videonya udah ada juga. Kalian tinggal. Nonton aja di channel ini. Jadi gue selesaiin dulu. Bukan ngerjain dulu. Kalau udah selesai baru kita lanjut videonya. Oke. Ini sebenernya belum selesai ya. Story-nya. Ini masih disini. Legendary Dreamworks. Tapi disuruh untuk ngekill 2000. Dan karena gue gak pengen ngeliatin ini. Maksudnya. Liat sendiri sampe selesai ya. Sekalian kita naikin CP ya. Ini barang-barang yang udah kita dapet. Kayak ini. Langsung aja. Kita naikin CP dulu. Biar sambilan grinding dia. Kita naik CP. Wih. Naik 3 level guys. Oh my god. Yah. Kita open dulu. Kita open semua ya. Oke. Naik level lagi sih ini BS-nya. Naik 3 level BS-nya. Skillbook-nya. Kita liat skillbook naik berapa tuh. Belum naik guys. Oke. Banyak nih. Wih. Ada di ini. Kuda tier 8 hadiahnya guys. Ternyata dapet kuda tier 8. Ini tiba-tiba ada kuda tier 8 nih. Yang waktu awal. Padahal waktu awal gue beli ya. Ini ternyata dikasih gratis. Enak banget sekarang. Kasih gratis kuda tier 8-nya. Ini ada pink nih. Oke. Ini kita pake dulu. Biar gak menu-menuhin tas. Bisa ada 23 lagi guys. Tadi kan kita udah pake 23. Gak apa kita save dulu lah. Nanti. Terus ini. Auto enhance. Gas. Cuma naik 1. Karena cuma dikit ya. Udah 200-an. 71%. Yaudah lah. Terus. Ini ada guys. Auto register. Cepat kuda tier 8. Gue udah kuda tier 8 sih. Ini kita pake. Gak naik level ya. Apa. Kita masukin dulu. Barang yang bisa masuk nih. Oke. Udah gak ada. Ini. Nanti. Ini nanti. Jauh. Nah. Kita buka dulu. Gas. Naik level sih. Harusnya family skill-nya ya. Dengan bar. Buku kuning sebanyak itu. Wow. Naik level kan. Training efeknya naik. Oke. Nah. Ini udah level 177. Terus. Ini ada hadiah. Ah. Nanti aja itu. Apa-apa. Oh. Ya. Kita. Tadi kan dapet banyak ini ya. Ini kasih makan aja. Ini dapet banyak ini. Kasih makan aja. Nah. Ini kan ada. Yang kayak. Aceh-aceh nih. Namanya. Lutragon lah. Lutragon ini. Disimpan guys. Dikasih ke subchar nantinya. Lutragon. Oke. Jangan dibuang. Simpan aja. Terus. Nah. Ini bisa dipakai game stun lagi. Kita naikin lagi ke. 35. Dapet nggak ya. Kita sambil naikin CP juga. Nah. Kita lihat. Dapet berapa CP kita. Di episode kali ini. Kayaknya bisa lebih dari 35 deh. Kita nyampe ke. Nah. Satu lagi. Juga lagi. 13. Oke. Jadi dong. 38. Lumayan lah ya. Nah. Kita udah 31 tuh. Tuh. 31 Kak. Terus. Nah. Ini. Bagusin kalian pake. Kalian dapet relax. Pake aja. Apalagi seferi kalian masih ciki. Ngekil 1000 tuh. Ngekil 1000. Sekalian dengan ngekil yang 2000 ini kan. Kiar sekalian gitu. Nah. Ini lagi. Bisa nggak ya. Cukup seharusnya. Naik ke level dong. Oke. Naik guys. Udah 19. Ngarin 40 ya. Masih jauh perjalanan. Ini masih jauh guys. Perjalanannya masih jauh. Nah. Kita coba sekali. Gagal. Oke. Kita lihat lagi. Barang apa yang bisa kita naikin. Disini. Disini. Ini tangan bisa nanti. Ini bisa sih. Tapi nanti aja. Oke. 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 Eh. Ini ada nggak ya. Sama ini yang biru. Dapat tuh ada koleksinya. Jadi kita pake aja. Eh. Kita cek di bagian koleksinya. Ada kan. Ini dia guys. Gunanya. Aceh-aceh-aceh ini. Jangan dikasih makan KBS dulu. Buat ngisi koleksinya. Dapatnya dari mana bang ini. Grinding doang. Pen grinding buka box. Dropan kalian itu. Jangan langsung dibuka. Atau dimakanin semua. Aksesoris-aksesorisnya. Kalian bisa masukin ke koleksinya. Kayak gini. Sampai nge-lag. Enggak tuh. Kalau masih kurang nih. Nanti masih. Kalau masih ada yang hijau. Kita masih bisa buka. Oke. Masih kurang ya yang hijau ya. Kalian bisa. Eh. Udah nggak dijual sekarang ya. Lalu masih dijual. Jadi gampang isinya. Sekarang tinggal grinding aja. Nggak perlu beli. Lebih gampang. Oke. Udah. Makin berkurang nih. Uh. Nge-lag. Oh. Sakin. Tiba-tiba nge-lag. Gua kira ngapain nge-lag. Uh. Banyak. Butuh ceci biru enggak ya. Emang gue butuh lah. Kalau enggak berarti kita bakar semua. Ijo sih yang butuh. Ceci ijo sih. Kita makanin ya. Enggak dipakai. Wih sisa tiga. Wow. Ini butuh banyak ya. Ini. Use all. 120 biji. Ini full guys. Masih ada sisa 60 tuh. Lumayan. Oke. Nah inilah gunanya. Aksesoris. Dari dropan. Kalau yang kemarin kita aneh. Yang kuning nggak ya. Kuning nggak sih. Tadi masih ada kuning banyak tuh. Apa yang ada dulu aja. Deting. Eh. Mau ini hadiahnya. Masih pun capnya belum dapet ya. Yang penting keisi dululah collection ini. Ingat. Jangan lupa kalian ngisi collection guys. Penting. Oh. Register. Kayak gini kan enak liatnya ya. Keisi-keisi gitu. Oke. Ini kita coba lagi. Buka lagi. Buka lagi. Masih ada 60 box tadi. Harusnya lengkap sih. Udah biru. Wah. Ini banyak. Batu golden key. Wah. Banyak nih. Butuhnya. Karena dulu waktu awal-awal release ya. Koleksinya cuma butuh ACC-ACC kayak gini guys. Maka. Maka dari itu. Hasil-hasil gerindingan itu jangan dibuang-buang ya. Kita lihat sisanya berapa nih. Nggak ada sisanya dong. Pakai semua. Ini masih ada 60 biji lagi. Oke. Pakai semua. Pilih. Pilih semuanya. Oke. Apakah dengan 60 biji sisanya bisa melengkapi ini semua. Full ini 100% ini. Kan. Dapat CP nih. Dapat defense 2. Amayan. Ini lagi. Ini juga full sih. Ya kan. Nah. Sudah kuduga. Dapat defense 1. Oke. Oke. Masih kurang kayaknya ya. Kayaknya masih kurang nih. Masih nambah lagi. Kita harus cari lagi. Nah 100% tuh. Oke. Mana yang 100% tadi. Lumayan yang 100% pasti dapet CP guys. Ini. Dapet CP nggak. Oh nggak lagi. Dapetnya Lightstone Fragment. Karen Civil War. Jadi yang. Kayak. Hal-hal yang sekecil ini. Yang kayak tidak berguna. Kalau dilihat-lihat. Ya gunanya disini nanti. Oke. Ini last nih. Sampai ngelag loh. Sampai banyaknya barang yang bisa dimasukin ke sini. Collection ini. Kayaknya masih butuh deh. Masih butuh collection yang biru ya. Mari kita coba buka box-box kita ya. Kita lihat sisanya berapa nih. Oh masih ada sisa. Tapi nggak apa-apa. Sudah nggak butuh ya. Oke. Sekarang mari kita buka. Ini kaos. Kaos loot chest. Kayak gini. Yang kayak gini. Kayak gitu kita buka guys. Kalian bisa lihat yang nanti ya. Wah kemakan ini yang hijau. Ya itulah. Udah terlanjur. Makanya jangan di open all. Bisa juga di open all. Tapi auto kasih makan ke BS-nya dimatiin. Tuh dapet tuh. Tuh dapet ungu tuh. Tapi tadi kita butuh biru ya. Biru kita udah nggak punya nggak sih. Bisa yang ungu mah. Yang ungu masih butuh nggak ya. Kayaknya ungu udah full deh kemarin ya. Kalau nggak salah tuh. Kan udah full. Yang ungu udah full guys. Iya ya. Aduh. Berarti kurang yang. Kuning. Berarti ya. Kita butuh kuning. Aku punya kuning nggak sih. Tuh ungu. Ungu udah. Berarti ungu dikasih makan semua aja. Ngapain disimpen. Ungu. Ini auto register dulu. Biar nggak menuhin tas. Sama kudanya tadi. Register. Terus kita open ungu. Ini alien trash. Nah jangan lupa alien trash di close aja. Tidak perlu. Tidak perlu dibuka. Yee. Yep. Semoga kita 32 lah ya. 32 Kak. Cukup nggak ya waktunya. Oke. Udah ini like 87. Dapat scroll dari mana bang? Dari grinding guys. Kalian tinggal grinding aja. Simpan deh siapa tuh bisa di ini. Wih. Ada itu tuh. Ada. Apa namanya? Ada glib merah. Nah glib merah lumayan nih. Buat nambah-nambah dulu. Sementara. Dapat nih. Nah ini sekalian kita ngerjain wish lah. Wish. Gift pad. Hit. Ya harus beli guys. Udah nantilah ya. Kita ke ini pake. Oh ini. Emblem. Lupa gue. Ada emblem. 100 aja. Yang pasti-pasti aja dulu. Penting naik dulu. Gue. Semoga silvernya cukup sih ya. Yang lumayan nih kan. Emblem naik 2. Lumayan banget. Terus. Kayaknya. Oh ini aja gue punya 32. Masih bisa nanti. Kita tadi ada ini. Use all. 56. 56 aja. Delu banget coy. 56. Apa itu? Apalah. Kita lihat dulu. Ini ada 44. 45. Terus ini ada. Ah ini yang paling kecil nih. Kita delete aja di sementara ya. Kalian mau pake juga gak apa-apa. Gak juga gak apa-apa. Tapi kalau seperti ini kita butuh. 56. 56. Low start tapi gak masalah ya. Udah kita udah 3. 100. Next adalah. Coba kita masukin dulu. Ini kita simpen aja. Eh. Kalau ini gue udah belum ya. Ini udah. Enhance Lightstone. Lightstone gue udah. Masih bisa tuh. 85. Ini kita keluarin. Max start. Sama ini. Oke. Mari kita buka. Oke. Black Spirit. Enhance Lightstone. Multi Enhance. Enhance. 2345. 2345. Enhance guys. Enhance. Dan. Ayo lah. Dapat plus 9. Emang. Di ini gue plus berapa? Oh plus 5. Sudah kita buka. Blackstone. Ini aneh clip. Delete aja. Oke. Ampli 9. Oke. Ya. Tapi gue udah kehabisan. Ininya. Buat nih. Enhance nya. Yaudah lah ya. Ini jewel. Kita craft dulu guys. Nanti kita butuh jewel banyak nih. Buat ngeawakkan. Di barang itu. Oke. Udah selesai. Kita sambil lanjut aja. Ya kalau begini mah jadinya. Jadi kita mau craft jewel. Material. Autograph. Dapat 4 biji. Lumayan. Kalian ini bisa beli pakai silver ya. Tapi kayaknya di market sini tuh sepi. Tapi tuh gak ada yang ini. Gak ada yang jual gitu. Eh. Lanjut. Kita lihat lagi. Ini bisa gak ya. Udah gak. Ini. Masih banyak guys. Masih banyak. Naikin CP di awal tuh. Banyak. Kalian gak akan bosen gitu. Wah. Naik lagi. Naik lagi. Mantap. Naik terus. Naik terus. Tidak berhenti-berhenti naiknya. Nah. Nanti kalau udah. Di atas itu kayak. Wah. Susahnya. Jadi selama masih awal-awal ini. Kalian nikmati aja. Gak usah. Kayak. Push-push. Ya. Push-push. Tapi jangan terlalu. Inilah. Dan terlalu bersemangat. Nanti aja. Kalian nikmatin aja. Prosesnya. Karena ada saatnya. Nanti kalian akan. Ah. Pusen gitu. Kayak gak naik lagi. CP-nya nge-stuck. Gitu. Jadi slow aja. Slow. Nikmati. Kalau perlu kalian baca-baca story-nya nih. Oh. Apa sih yang kita mau dapatkan di BDM ini. Story-nya. Apa sih ujungnya. Targetnya apa sih. Selain naikin CP ya. Maksudnya. Dari story BDM ini apa sih. Ujungnya tuh. Apa gitu. Apakah ada one piece. Atau sesuatu yang tersembunyi. Yang harus kita dapatkan. Kalau gak ada yaudah. Tapi kita harus mengetahui kebenaran Black Spirit. Ya. Great Desert. Kenapa namanya Black Desert. Itu. Ini udah yang keberapa nih story-nya. Udah yang ke. 11 dari 13. Oh. Bentar lagi guys. Terus ini kita bisa lanjut. Use Chaos Reef Entry. Boss Rush. Constate. Trail of Ator. Oke. Ini Ruby Enemies. Kamasylivia. Chapter 1. Chapter 1. Natsopriska. Falcon Witcher. White Rowan Hears. Kayaknya kita bisa sampai sini deh. Jauh. Locates Variac. Mari kita lihat apa kita bisa sampai sana ya. Oke. Berarti. Di episode kali ini. Sambil naikin-naikin tipis. Dan ngejar. Season pass itu. Oke. Next. 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 Oke. Hulk to Borgo. The last one. Ya. Ya. Itu ada Arduan guys. Itu. Saudara-saudara dari. Ini semua. Close. Udah selesai. Yay. Kita disuruh pakai. Chaos Reef Entry. Kita kesini aja. Karena Chaos Reef Entry dipakai aja. Terus kita keluar ya. Boss Rush. Constate. Hathor. Thrill of Golden Mirage sudah kebuka. Nanti juga ada itu pasti. Yelah. Yelah. Selama belum mentok di main. Apa. Di season pass. Kita tetap lanjut season pass guys. Nih hadianya tuh. Hadianya sih yang penting. Untuk awal-awal. Kayak. Ya. Wajib aja. Ya. Oke. Sudah. Kita nyampe. Disini. Kita enter. Exchange ya. Ini aja. Kita exchange 1. Beli. Oke. Enter. Enter. Nih. Karena gue gak perlu ya. Kita langsung keluar guys. Karena. Karena aduh. Mungkin nerbiton aja. Kalau kalian. Pastikan selesaikan ya. Tetap grinding. Jangan sampai kalian ngikutin gue. Ngejar-ngejar kayak gini. Kalian tetap wajib grinding. Karena gue gak terlalu butuh ya. Apos rush. Abis itu konstek. Abis itu atur. Atur ini akan memberikan kita CP yang. Wow. Best. Emang gue udah bisa multiplayer banyak ya. Semoga sih. Oke. Stop. Next lagi. Lagi next. 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 Lagi next. Consolation 10 kali. Ini aja. Start. Abis itu atur. Mungkin kita. Multiplayer atur kita gede ya. Setelnya untuk. Atur gue udah punya. Berapa nih tiketnya tuh? 80 guys. Udah punya 80 tiket untuk atur. Oke. Ripstone. Enggak sih. Ripstone naik. 79. Dikit lagi ya. Jangan. Jangan maruk. Kita santu. Kita santu ya. Kalau naik kita udah bisa 31. 200 nanti. Asak hip. Ini dapat tempat. CP lumayan. Tentunya dari sini nanti. Constellation sama boss rush itu. CP gue akan nge-boost lagi guys. Kuncinya dari mana ya? Dari season pass ini. Kan hadis season pass itu gede-gede. Nih. Dapet. Atur lagi. Terlalu ava terancin. Nah seperti biasa tetap level 1 aja. Dan udah bisa multiplayer 9. Oke. Gak usah sekali aja. Nanti gue akan ngabisin Atur juga. Disini. Apalagi gue juga belum gurun. Uh. Kalau udah gurun. Uh. Meleset. Dari Atur aja itu udah bisa berapa. Berapa ratus. 500. 200. 500. 500 lah. Karena gurun kan dapet 200. Dari Atur tuh dapet 200 CP. Terus tambah ini 200 lagi. Itu 90 tiket. 200. Gue udah punya 90 tiket. Ini kalau gue abisin dapet 200 CP guys. Nah tambah nanti dari gurun juga dapet 90. Kalau gue udah selesaikan. 400 CP. Belum lagi dari hadiah season pass kan. Sangat menggoda. Oke. Matiin. Dapat. Blender. Ini kalian bisa liat ya dapet CP berapa nih. Maksapainya nambah delapan. Ini nambah. 32. 64 CP. 9 kali doang. 64 CP. 9 kali doang. Bayangin kalau 90. Oke. Nanti aja. Ini main quest. Ini main quest. Nah ini defeat enemies. Defeat enemies ini agak berat guys. Jadi kita pergi ke tempat yang kecil-kecil aja biar. Penceng. Oh bisa terbang lagi. Langsung. Ketempatnya. Nah disini yang rame nih. Oke kita lihat tadi. Disini ada quest-quest yang selesai. Bila lihat. Oke. Dapet tanglet lagi. Push. Dapet ginian. Apa ini? Nah udah tadi. Oke. Seperti biasa kita ambil j-well. Terus kita open the box. Atau level dong. Kita belum awak kening loh. Gue lupa ada. Butuh berapa gitu. Kalau awak kening. Kita awak kening dulu. Penting ini aku kening guys. Oh tuh. Dapet ginian lagi. Oh. Mengerikan. Coba kita masuk ke camp ya. Ambil nunggu ngunggi 500. Masuk ke camp. Ini lagi black spirit kan. Kita ke black summit. Eh. Jangan lupa kasih keluar dulu ininya. Ambil. Kita cuma punya 17 guys ya. Gear. Awak kening gear. Aksesoris. Butuh 7. Butuh 6. 5. Kita mulai dari necklace ya. Awak kening. Jadi yang pertama kalian lakukan adalah awak kening ya. Awak kening ACC dulu. Karena ACC ini panjang perjalanannya. Oke. Dapet. Udah 2. Ah. Butuh 5 guys. Ini butuh 4 nih. Dilihat. Berarti sisa 9 ya. Kita sisa butuh 9 jewel lagi. Oke. Ini kan butuh 4. Ini butuh 4. Ini butuh 5. Berarti butuh 9 jewel lagi. Itu lumayan nambah CP tuh. Butuh ke 1,3 kan. Lumayan. Lumayan banget malah. Oke. Disitu kita lanjut gerinding lagi. 500 biji. Oke. 500. Disini. Eh 500 apa itu? Rifat enemies 500 biasa kan? Kita kesini. Kayaknya tadi ada tuh. Ada 19 menit. Lumayan. Kenapa jadi belik? Disini 19 menit. Gerinding. Mansaum. Oke. 519 menit. 500. Dapet sih. Nah kan. Nah ini masih. Apa. Main quest. Nors Briska juga main quest. Awaken Watcher itu story. Untuk ngebuka. Eh. Apa. Coop rush. Nah. Kita boss rush 10 kali. Let's go. Begitu ginda aja guys. Tinggal next. Next. Cp naik level 9. Kalau kita masuk ke camp itu. Kita dapat. Ini ya. Black spirit ya. Jadi ya kalau kayak grinding tadi. Kalian bisa sambil kerja di camp gitu. Ini gak perlu sambil nunggu. Bisa kerja di camp. Bisa sambil grinding. Jadi aman. Bsm adalah kunci. Black spirit. Kita. Main quest. Ini main quest. Ini. Nah ini story nih. Trail of Mirage yang baru kebuka tadi. Ini. Ini untuk membuka. Story. Ini apa namanya. Dine. Oke. Jadi. Ya. Ini gue selesaikan dulu. Kalau gitu. Udah pernah gue buatin juga. Apa namanya. Kontennya. Silahkan ditonton. Gue akan lanjut. Ketika gue udah selesai. Menyelesaikan story ini. Oke. Ini udah. Selesai. Trail of the golden. Oke. Kita close. Kita lanjut. Next. Ini. Main quest. Kita lanjut aja. Defeat. Chaos Muraka. Layton. Dan kawan-kawan. Nah. Kalau ini kita. Harus. Disini guys. Ini ada. Mumpung ada spoilnya nih. Kita langsung. Star battle aja. Mungkin kita lawan. Griffin aja. Yang gak terlebi. Eh. Chaos Muraka deng. Yang paling ini. Yang paling lembek. Untuk boss yang paling lembek. Sekarang ya ini. Kita otw kesana. Ini. Kok jauh banget. Kenapa gak lewat portal aja tuh. Kita belum dapat portalnya. Portalnya kan nanti di atas sini. Oke lah. Kita otw aja. Ini mumpung ada tiga ya. Tapi harusnya kalian juga bisa sih. Kalau misalnya gak ada ya. Mau gak mau. Kalian harus nunggu. Sampai waktunya dia spawn ya. Baru bisa. Ini. Bebas kan ya. Chaos Muraka. Lighten. Hype Griffon. Maupun. Hatsvariak. Oke. Ini mumpung ada. Ini spoilnya. Ini untuk. Warboss. Warboss. Ini udah ada videonya. Kalian tinggal. Nonton aja. Oke. Sambil nunggu. Ini dapat hadiah tadi. Ini. Bisa kah. Gak bisa deng. Cuma 7500. Tapi dikit lagi naik. Oh ada yang temenin tuh. Kita masukin kesini. Oke. Ini return. Kayaknya naik deh. 400 itu naik sih. Enhance 94%. Masa gagal. Masa gagal. Tiba-tiba gagal. Yoi. Oke. Lumayan naik 1. Dapat 10 CP. Kita auto dulu. Nah ini warboss guys. Ini ada waktunya. Kalau kalian datang. Sesuai waktunya. Kalian akan bareng-bareng. Dia punya 100 bar gitu. Untuk dikalahkan bersama. Dan adiknya lebih bagus. Daripada kalian main kayak gini. Ini main sama NPC. Maupun temen-temen yang lainnya. Yang belum datang juga. Wih. 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 Bp banyak nih. 1000. Bp guys. Nih. Bp di. Awal-awal tuh. Masih gampang dapetnya. Tinggal nyelesaikan knowledge aja. Ini semua tuh dapet bp. Apa-apa tuh dihadiahi bp. Eh kenapa. Darah gue. Kenapa ini gak. Kita keluar 200. Ini HP. Oke. Ini yang tadi kita jual. Daripada gangguan. Nah. Sayang ini. Oke. Tetetet. Tiga. Tidak kita. Mantokin season pass dululah. Baru kita naikin ini lagi. TP lagi. Abis ini mungkin kita gas. Awalkan lagi ya. Sama enhance deh. Kita nempah ace-e-ece lah. Kita doa aja. Semoga silver gue cukup. Selesai. Kita disuruh ngebelasem. Layla. Wow. Oke. Nah. Sekarang mumpung disuruh lo. Fairey. Sekalian aja berarti ya. Aktivitas. Fairey ini. Kita. Komplit aja. Cepetin aja. Ini kita. Wishnya ada. Gift pet food. Berarti kita harus ke nurby town ini. Bili pet foodnya. Di sini. 100 kan ya. Pipet kita ada makanannya kan. Ada. Ada makanannya. 2 ribu. Banyak. Pet food. Ini butuh 100. Biar cepat kita bisa belasung guys. Ini dia. Pet. 100. Kita. Terus. Kita. Apalagi nih. Menambah berapa tuh. Bikit banget. Help. Check her wings. Oke. Oke. Kasih. Kasih cermin. 80 ya. Ini. Kalian bisa beli ini. Whispering Indew. Just now. Ada lagi Whispering Indew sini. 3 biji. Kayaknya di Oasis ini ada. Defire ya. Ada gak sih. Konten. Ini ada deh. Masa gak ada. Nah ada. Nah. Kalian bisa spam ini guys. Whispering Indew. Kalian spam itu. Oke. Coba kita lihat dulu ya. Biar cepat. Ini mah kita ngejar cepatnya doang nih. Karena kalau kalian lama-lama makin ketinggalan. Ingat kita serang. Serang lagi. Kita kejar yang merah ya. Kreatif sama bulk nih. Kreatif sama bulk. Oke. Ini full lagi. Confirm. Naikin. Selesaiin lagi. Oke. Fearful udah gak ada yaudah. Use. Next next kreatif. Next next. Next next. Bolt. Next next next. Bolt. Next next next. Habis lagi. Ini dapat 120. Berarti jadi 140. Ini aja. Ini aja deh. Lebih murah guys. 30. Oke. Lanjut. Soalnya kalau serah 240 itu kelebihan banyak gak sih? Jadi rugi gitu beberapa BB2 nanti. Ingat bolt. Ingat bolt. Cheerful bolt lagi. Use. Kita pakai lagi yang ini. Kalau hogi kan dapet gitu. Bisa gede langsung 200. Kreatif. Ya 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 ya. Kreatif lagi. Ya 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 ya. Kreatif lagi. 30 doang ya. Nah. Kita ke porshop. Nah ini gak usah dibeli ya. Kalian beli ini aja langsung nih. Ke Faire. Ini. Dapat berapa? Kalau kita beli 10 berapa rupanya? Nah. Boleh beli 10. Oke. Biar kita cepat guys. Dan sekalian kita bisa gerinding di gurun dengan damai gitu nanti. Complete. Oke. Kreatif. Jangan sampai full ya. Maksudnya. Kalau udah mentok. Kalian ambil yang lain. Ini bolt. Kayak ini kan udah. Bolt udah mentok tuh. Jadi. Jangan ambil bot lagi. Udah plus 10 dia. Cheerful. Lagi. Oke. Diit lagi guys. Sudah 700 nih. Biar bisa blossom. Oke. Friendly. Belum pernah didapat tuh. Relax pun masih 0. Bolt udah full. Friendly. Honest lah. Yang lain itu bebas. Yang penting kita kejar merah dulu. Tenang guys. BP di awal-awal itu banyak. Kalian bisa. Bisa ini apa namanya. Bisa foya-foya. Ini skill lagi. Kita lanjut. 820. Friendly. 850. Kreatif ya. Yang belum full ya. Kreatif belum full tuh. 7 per 10. Oke. Gini-gini aja guys. Kerja tuh very. Gampang. Duh. Belum gue komplit. Sorry. Ini lagi. Fear full. Wah. Dapet event. Wah. Kayaknya udah full. Udah bisa belasem kayaknya. Ya 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 ya. Next 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 aja. Ini udah ada di video gue semua ya. Event-event kayaknya nggak ada deh. Tapi setidaknya ya kalian bisa nonton lah. Tons are the league full. Ya. Next next. Next 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 next. Wah. Dapat kerasi item 40. Lumayan tuh. Oh. Dikit lagi guys. Udah 910 tuh. Oke. Kita ambil. Bull udah full. Relax berarti. Udah kreatif. Ambil kreatif berarti ya. Kreatif ini. Ah last. Last ini guys. Kreatif. Oke. Oke. Full-full. Nah sekarang kalian bisa belasem nih. Kita langsung aja belasem. Kita jadi Layla. Tet-tet-tet. Tet-tet-tet-tet-tet. Oke. Nah. Kalau udah jadi Layla. Itu kita bisa nyelesaikan. Story yang namanya. Fairy Mid Fashion. Nanti kita kerjain juga. Ini kalian bisa. Learn. Nah nanti ambil tunggu yang ini ya. Oke. Album sekarang udah kebuka. Bisa klaim. Bisa pake. Ini. Belum ya. Kita masih melanjutkan yang ini. Ada study. Ini gak usah gue jelasin lah ya. Dan bisa nonton video gue aja. Masih 200 lagi ininya. Intellectnya maxnya. Oke. Belum bisa ya. Berarti Anas dong. Enggak mau diturunin. Karena. Rugi juga. Tadi minus bolt ya. Oke. Bolt naik. Yuk ayo cepat. Kreatif. Relax. Bolt. Cheerful. Apa tadi yang minus tuh. Friendly. Relax sih. Relax sama Anas sih. Anas nih. Friendly. Uh. Dapat mark semayang. Lagi nih. Anas. Relox. Cheerful Anas lah. Gini-gini aja guys sebenernya Fire ya. Agak lumayan. Membosankan. Tapi mau gak mau harus dikerjakan gitu. Lai kalau awal-awal. Ini wajib kalian kejar. Pelik. Pelik. Pelay lagi. Belum. Relax yang kurang ya. Relax kurang nih. Jadinya kreatifnya minus ya. Kreatif. Bisa kita naikin. Friendly Bolt. Relax ini. Tapi masih jauh guys. Yah. Intinya kayak gitulah. Ini gue akan naikin dulu. Kok lu gini. Ini akan lama ini. Kalau gue kerjain disini bakal lama. Ini last guys ya. Kreatif. Bolt. Anas. Friendly. Tadi friendly full. Kalau ada kreatif. Ambil kreatif. Tapi boltnya turun. Gak apa-apa. Tadinya kita isi aja. Biar intelek kita full dulu. Oke. Nah. Untuk aktivitas. Kalian bisa masuk adventure. Dan kawan-kawan udah pernah gue jelasin. Oke. Karena ini udah gak bisa dilanjut lagi ya. Nanti aja kita lanjutin. Ini fairy mid fashion. Sekalian gue selesaiin nanti. Tapi nanti aja. Nanti aja gue selesaiin yang fairy mid fashion. Mungkin di next episode. Baru kita bisa lanjutin yang season plus ini. Jadi season plus ini mantap disini untuk sementara. Nanti gue akan gas dulu si fairy nya. Biar bisa belas berkali-kali. Caranya kayak yang tadi gue contohin. Biar kalian gak nunggu berhari-hari ya. Kalian mau gak mau. Oh mainin CP. Mainin CP. Mainin BP. Black per kalian abisin ini ada 50 ribu. Gue mau diapain gitu ya. Ya gitu. Dipakainya disitu. Ini kita. Waktunya naikin CP lagi. Let's go. Kita coba nge-enhance nih. Nge-enhance. Ini kita coba auto flash. Kita coba pergi menjual dulu. Siapa tuh dapat duit banyak. Jualan. Oke. 200 juta. Ini ada. Muraka. Dipakain. Lumayan. Naik level 5. Ini skill. View skill book. Terus. Terus. Ini udah 150. Naik gak ya. 62. Oke. Ini butuh 35 juta guys. Berarti langsung hilang 60. Kalau gagal 22. Tapi kalau berhasil gimana bang. Ya gak tau juga ya. Coba aja lah. Gagal jadinya guys. Kalau resto butuh 1000. Resto aja deh. Kita butuh silver. Namanya kalau gue sih jangan sarankan. Gue gak sarankan kalian pake resto ya. Karena ya. Ya berhubung disini. Gampang dapet restonya. Jadi gue gak pake resto aja. Karena silver gue agak susah nih dapetnya nih. Oke. Terus kita fiery brood. Oh harus fiery mid fashion. Ini lumayan nanti dapet CP nya dari sini juga. Ini apa nih. Oh. Ini twinkle nih. Oh. Bisa langsung. Bisa langsung full dari sini guys. Yoi. Dikasih twinkle biar bisa. Lanjut ternyata. Oke. 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 Terima kasih. Karena saya sudah melihatmu. Jadi mau gak mau kita gas ini. Dia oasis. Dia level up. Ini cuma butuh satu aja. Karena cuma butuh dikit. Apa tadi yang kurang? Relax. Lagi. Lagi. Kenapa gak gue pake langsung full? Karena 150 sayang guys. Kalau minus nantinya. Ini ball kreatifnya. Oke. Tapi sebelah sem sekali. Jadi vivid. Tada. Gagal. Jadi fairy lagi. Jadi fairy lagi. Jadi baby fairy. Untung gue liat twinkle gitu guys tadi ya. Bisa lanjut ini kalau gini. Tapi ya. Tetap mentok di. Quest tadi. Yang fairy mint fashion. Lama banget ngobrol doang. Dapat twinkle lagi 100. Terus lumayan. Pingkel juga butuh banyak guys. Apa yang pulih? Ah. Sekarang udah jadi 20. Lumayan. Cenekin ball lagi. Nah sekarang ngomong-ngomongnya ini dapat. Dapat 170. Jadi lebih cepat. Yoi. Harusnya memang 170. Seinget gue. Oh kalau awal berarti masih dapat 30 ya. Ini kita beli tiga aja. Ini udah cukup guys. Kalau baby fairy. Karena sekarang dia naiknya 170 nih. Tuh. Nambahnya 170. Tapi ini tetap. Ambil. Iya ya. Hampir gue gak lanjut. Padahal bisa. Gue berpertiin. Oke. Seperti biasa. Tetap fokus ke merah dulu ya. Kita perlu merah. Merah. Kreatif. Last. Last one. Aduh. Terakhir lagi. Belum di oke. 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 Kita bisa gasikan kreatif. Langsung kita blossom. Dan. Blossom. Nah jadi kalau untuk baby fairy. Kalian jangan pakai yang tadi ya. Jangan pakaiin barang ini. Karena ini buat fairy aja bagusnya. Nah. 150. 300. 600. 700. Nah 900. Stop di sana. Nah ini bisa kita pakai. Yang ini tadi. Eh. Ngomong-ngomongnya. Kalau gue kecepatan. Kalian lambatin aja ya. Biar kalian bisa mencernanya. Eh. Seharusnya cukup sih. Eh. Bold. Lagi kreatif. Last. Bold. Oke. Bisa di blossom. Ini adalah blossom kedua. Let's go. Tada. Wih. Jadi dong. Vivid Layla. Yeay. Oke. Udah. Jadi ke. Ini. Langsung kita kesini. Tuh. Yoi. Enggak. Sekarang kita disuruh. Ngerjain. Fairy. Mid. Fashion. Caman ini dua. Pernah gue buatin videonya. Jadi. Ya. Berarti kita lanjut lagi. Di video ini guys. Ini gue akan. Selesaiin dulu. Abis ini. Baru kita. Lanjut lagi. Karena abis ini. Kita dapat CP juga. Dari Fairy Brutes. Oke. Gue selesaiin dulu. Kalau gitu. Storynya. Oke. Ini. Udah selesai guys. Untuk story. Fairy. Fashion. Untuk. Storynya ada di. Video gue ya. Gunanya untuk. Fairy kalian bisa. Ganti-ganti baju. Nah. Tapi ya. Wajib dikerjakan. Karena. Kita gak bisa lanjut. Kalau gak. Dikerjain. Klaim reward. Terus ini. Use anti-reave. Jadi. Tinggal otw. Kesini aja lagi. Dan. Ini udah. Lumayan lama. Videonya ya. Tapi gak apa-apa. Kita lanjut dulu aja. Sekalian. Kita kayaknya. Mantok. Di sini deh. Sini. Legend of. Laorceka. Untuk story ini. Nanti. Di nomor berapa tuh. 60an ya. Jadi sisa 30. Quest lagi. Untuk season pass ini. Oke. Kalian tadi. Karena. Brutsenya udah kebuka. Jadi udah kebuka ini. Fairy outfit. Di bagian sini. Kalian bisa pake in outfit. Fairy-fairy kalian. Kayak ini. Gift. Oke. Terus ini. Bisa kalian beliin di. Shop ya. Nah. Terus ada namanya. Brutsenya. Brutsenya yang bisa kalian naikin nih. Ini bisa di auto enhance. Banyak. Kenapa gue berdarah-darah. Eh. Kenapa gue berhenti di situ? Kan gue mau kesini bos. Kenapa tiba-tiba gue berhenti di sana? Oke lah. Kita masuk dulu deh. Masuk dulu ke. Chaosnya. Lalu kita. Gas. Nge-enhance Bruts. Exchange dulu. Kan ada ini ya. Banyak nih. Eh. Oke. Oke. 18 menit kan lumayan lama ya. Gak apa. Kita masuk dulu. Untuk menyelesaikan questnya doang. Sambil grinding-grinding tipis aja. Nah. Disini gue akan grinding. Eh. Ada orang. Lalu gue mau di deket-deket sini aja nih. Disini aja nih. Oke. Disini aja. Sambil kita balik ke Bruts ya. Biar mungkin nanti gak akan gue bahas lagi di episode selanjutnya. Ini tinggal auto enhance aja. Mungkin ke 29. 100. Eh. Seperti biasa 88 persen aja. Kita lihat ya. Eish. Gagal. Baru awal-awal udah gagal aja. Semoga di akhir-akhir gak terlalu ya. Semoga bisa lah sampai 29 gitu. Gagal sekali. Oke lah. CB5 ke Lumi gagal sekali kan. Udah hemat berapa kali. 20 persen kali beberapa kali kan. Udah oke. Sudah. Nah. Kalau udah mantap sini. Kita harus. Nge-enhance dia. Nge-upgrade. Brutsnya ke. Ijo. Ini udah ada videonya sih. Jadi. Gak aku jelasin pun gak masalah. Dan ini rate-nya sangat. Kecil ya. 40 persen. Jadi nih. Oke. Jadi ijo kan. Dari ijo nanti baru kita gas lagi tuh. Nih. Ini ya. Nih. Nanti mentoknya tuh di 29. Dan mentok grade-nya tuh di. Ini. Di. Apa. Kios. Sama dengan Lunar Brute. Jadi gak apa-apa. Kita gas dulu aja. Main 88. Kita lihat dapet berapa sih. Kita mentok guys. Udah gak bisa nambah lagi. Nah. Ini juga gak bisa yang. Ininya. Kita udah di. 31. 4. 37 CP-nya ya. Lumayan lah. Untuk sejauh ini. Ini. Silvia Gadest 1 pun gak naik. Oke. Terus kita balik. Keluar. Kenapa? Karena misinya udah selesai guys. Ingat. Kalian tetap wajib. Nelesain sampe 18 menit ya. Oke. Ini. Terus masuk ke Curse Parade Island. Bisa masuk 2 kali. Berarti dapet. Berapa tuh? 22.000 ya. Kita coba dulu aja. Goss. Bambam. 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 Tad. 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 Kita potong kompas. Biar kenceng. Naik ke sini. Melawan bossnya. Kita pake. Gini. Oh gitu aja ya. Ternyata. Abis ini. Semua main boss kayaknya udah deh. Kalau udah mentok banget ya udah. Cp nya mau gak mau kita harus naikin cp nya lagi. Dapet 10.000 naik gak ya. Nya naik. Naik gak ya. Si Silvia Gadest statunya tuh. Kita next-next dulu aja. Ini next. Apa ini? Kama Silvia chapter 2. Obi Balance Theory. Kita mentok disini. Kama Silvia. Norkama Silvia. Chapter 2. Gimana? Oh. Harus ngekill 300 itu guys. Obi Balance ternyata ngekill ini 300. Dan itu. Masih sangat. Impossible ya. Nih. Gue liatin. Eh tapi kita kan udah naikin 500 cp ya. Kita coba. Oke. Nih. Cp disini aja udah 34 bro. Belum nyuruh gue. Tapi orange ya. Semoga bisa lah ya. Minimal bisa ngekill lah gitu. Tadi sama sekali gak bisa. Nih. Lo liat nih. Momennya warna apa gitu. Merah. Uh. Momennya warna merah. Dan gak kuat. Gas keras banget. Lo liat tuh. Eh. Gak bisa. Jadi ya. Mau gak mau gue mentok disini. Waktunya kita naikin. Cp. Ini aku akan wajar selesai. Aksesoris. Complete chaos aksesoris. Udah. Kita balik. Ke kota. Udah lah. Jadi mentok. Disana guys. Ini udah panjang banget sih videonya. Bentar gue cek dulu. Berapa menit ini video. Udah sejam guys. Udah lah ya. Kayaknya ya. Untuk. Video kali ini kayaknya sampai disini dulu aja ya. Biar gak kepanjangan gitu. Nanti kita lanjut lagi di episode selanjutnya. Gimana kita akan ngegas ini cp ini. Kita tar. Oh. Nyampe target dulu deh. Target kan tadi 31500. Dapat gak ya. 31500 itu. Nah. Kita lihat. Ini kita abisin yang ada disini dulu. Wih. Dapat akrat kristal gak tuh. Wih. Dapat. Ini dapet fairy. Olivia Gadest. Satunya 10 reunya. Dapat gak ya. Wah. Tanggung. Tanggung dapet 20 cp tuh. Ini seribu. Gak dapet sih kalau seribu doang ya. Terus. Apa lagi. Oh ini brooks nih. Auto enhance. 29. 88. Oke. Gagal sekali. Oke. Uh. Mayan guys. Untung-untung. Cuan-cuan-cuan. 23%. Terus ini auto enhance juga. 88 juga lah. Cuma bisa sekali lagi. Juga. Oke. Udah cuma bisa. 31458 guys. Sebenarnya bisa. Pakai trial sini. Tapi. Nantilah ya. Nah. Disini. Setelah video ini selesai. Oke. Gue akan. Boss rush dulu. Biar. Kalian gak lihat gue. Ngeboss rush. Karena boss rush ini akan sangat lama. Ini gue akan selesaiin dulu. Ini cp nya lumayan. Terus gue akan. Ini juga. Constellation juga ya. Dan cp nya juga lumayan nih. Constellation. Oke. Jadi mungkin nanti. Kalian lihat gue pas. Eh. Sekalian ini deh. Anglit bisa gak ya. Anglit. Ada ini. Kalian kali ya. Expedisi ruins. Ya. Mungkin. Bisa gak ya. Pakai ini. Tapi cp gue belum nyampe sana sih. Berarti gue akan ngabisin di ancient level 2. Oke. Jadi. Setelah ini. Tiba-tiba nanti. Tiba-tiba nanti. Next episode cp gue. Melunjak. Naik. Ya. Berarti gue. Akan jelasin juga. Gimana cara gue bisa naikin cp gue secepat itu ya. Dari boss rush. Dari constellation. Sama dari si ruins. Karena kalau ruins ini gue liatin. Akan lama banget guys. Oke. Jadi. Untuk episode kali ini. Sampai sini aja dulu. Dengan cp akhirnya adalah. 3 1 4 5 8. Mari kita lihat. Setelah selesai nanti. Berapa cp yang bisa gue dapatkan. Terima kasih semua yang udah nonton. Bye-bye.